Intro Halo semua, apa kabar? Bapak Arab semua dalam keadaan yang sehat Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita patut bersuka cita Karena kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika Dengan channel Matt Ishii Nah, pada kali ini sebelum memulai pembelajaran Bapak mengingatkan kembali kepada kita semua Supaya kita menjaga kesehatan, menjaga pola makan Akan terlebih menjaga kebersihan Dengan rajin cuci tangan setiap hari Dengan rajin makan makanan yang berisi Sehingga tubuh kita bisa sehat, bisa kuat dalam menjalani aktivitas Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, pada saat ini Kita akan membahas tentang suatu hal yang mungkin sudah pernah kita ulang-ulang terus Semenjak kita di kelas 4 SD Apa itu? Itu yaitu KPK dan FPB Kita semua sudah tahu ya apa itu KPK, apa itu FPB Belum ada yang tahu? Atau ada yang belum tahu? Atau ada yang baru pertama kali mendengar? Yuk bersama-sama kita telah satu persatu dari kalimatnya Kita mulai dari yang pertama KPK KPK disini bukan komisi pemberantasan korupsi Walaupun ada yang katanya sama Kalau komisi pemberantasan korupsi kerjanya menangkap para koruptor yang mencurig uang negara Merugikan ekonomi bangsa Sedangkan kalau KPK yang ada disini KPK ini terdiri dari tiga kata Yaitu kelipatan persekutuan kecil Kelipatan persekutuan kecil Mungkin ada yang pernah bilang Pak, kalau saya diajarkannya kelipatan persekutuan terkecil Kalau terkecil berarti bukan KPK namanya Kelipatan persekutuan yang paling kecil Ya, tapi kita gunakan setelah terkecil Terkecil saja Daripada bingung-bingung ke kita Kita akan memahami KPK Kalau kita memahami kata-kata Yang pertama, kelipatan Sebagai salah satu padanan guru pertama dari KPK K yang pertama adalah kelipatan Apa sih itu kelipatan? Kelipatan adalah hasil menjumlahkan bilangan dengan dirinya sendiri secara berpelang Jadi contohnya Kelipatan dari dua Itu adalah Dua Ditambah dengan dua Empat Enam Delapan Sepuluh Dua belas Empat belas Dan seterusnya Itu lamanya kelipatan Jadi dua Tambah dua sama dengan empat Tambah dua sama dengan enam Ditambah dua sama dengan delapan Ditambah dua sama dengan sepuluh Dan seterusnya tambah dua, tambah dua, tambah dua Setelah kelipatan dari dua Begitu juga dengan kelipatan dari tiga Kelipatan dari tiga Tiga Enam, benar Sembilan Dua belas Lima belas Dan seterusnya Dari tiga Ditambah tiga jadi enam Ditambah tiga jadi sembilan Ditambah tiga jadi dua belas Ditambah tiga lagi jadi lima belas Artinya kelipatan itu adalah Penjumlahan suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berpulang Terus menerus Sampai Takut kesudahan Titik tiga disini menandakan Dan seterusnya Tidak ada batasnya Selanjutnya Itulah sudah memahami kelipatan Selanjutnya kita akan memahami Memahami yang kedua K Kelipatan persekutuan Apa itu kelipatan persekutuan Kelipatan persekutuan Adalah Bilangan yang sama Dari dua buah bilangan yang mengalami kelipatan Atau dalam arti ya Ketika kita mencari kelipatan bilangan dari dua Dan kelipatan dari tiga Dua dan tiga Kita akan menemukan beberapa bilangan yang sama Apa saja Bilangan yang sama Kalau kita cari kelipatan dua Dua Empat Enam 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 Jangan kelipatan dari tiga Tiga Enam 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 Ada beberapa bilangan yang sama Dari kelipatan kedua bilangan ini Mana saja Ya Bilangan yang pertama adalah enam Yang kedua ada dua belas Yang sama dengan ini Dan kemudian ada Dua puluh Empat Oh maaf Ada yang terlewat Benar sekali Ada 18 Jadi masih ada lagi Masih ada lagi Tapi karena ini menandakan dan seterusnya Berarti masih ada lagi kemungkinan bilangan yang sama Yang bisa kita proleh dari kelipatan kedua bilangan ini Bilangan-bilangan yang sama ini Dinamakan sebagai kelipatan persekutuan Sudah paham? Jadi kita bisa simpulkan kalau KPK Atau kelipatan persekutuan kecil Kelipatan persekutuan terkecil Adalah bilangan kelipatan persekutuan yang paling kecil Sehingga dalam kasus ini Kelipatan persekutuan yang paling kecil adalah Dari 2 dan 3 adalah 6 Dan sekali berarti KPK dari 2 dan 3 adalah 6 Cukup mudah bukan? Memahami tentang KPK berdasarkan padat dan katanya Silahkan disimak baik-baik Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar Nah sudah paham dengan KPK? Kita lanjut membahas teman dari KPK Nah teman dari KPK yaitu FB FB merupakan singkatan dari faktor persekutuan Ada yang bilang terbesar Ada yang bilang besar sama saja Yang penting dia adalah faktor sama seperti KPK Kalau KPK adalah kelipatan persekutuan yang paling kecil Dari 2 atau 3 bilangan Maka FB adalah faktor persekutuan yang paling besar Atau terbesar dari 2 atau lebih bilangan Nah kita pahami sama seperti mengahami KPK tadi Kita pahami perkata Yang pertama F Faktor Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang habis membagi bilangan yang lain Ingat bahwa setiap bilangan bisa dibagi bilangan yang lain Yang saja habis atau tidak Sebagai contoh Apakah 5 bisa dibagi 2? Saya ulangi Apakah 5 bisa dibagi 2? Bisa Ya 5 bisa dibagi 2 Karena ada hasilnya Permasalahannya Ada sisa 1 Ada sisa yang membuat Ini hasilnya tidak bulat Artinya tidak habis dibagi Jadi ingat ya Setiap bilangan bisa dibagi dengan bilangan yang lain Kecuali dengan bilangan 0 Karena setiap bilangan yang dibagi dengan bilangan 0 Hasilnya tidak terdefinisi Kita akan membahas lain kali di video yang lain Tentang teori-teori pembagian Tapi tidak di video yang ini Kita bahas tentang faktor Kita bahas tentang faktor Kembali ke faktor Faktor adalah bilangan yang habis membagi bilangan yang lain Jadi kalau ada bilangan misalkan 10 Kita cari faktor dari 10 Artinya kita mencari bilangan-bilangan yang habis membagi 10 Apa saja? Benar 1 Karena 10 dibagi 1 10 Artinya tidak ada sisa Habis dibagi artinya tidak ada sisa Berapa lagi? 2 Benar 10 dibagi 2 Hasilnya 5 Habis tidak ada sisa 5 10 dibagi 5 Hasilnya 2 Dan tidak ada sisa Benar Dan 10 Jadi faktor dari 10 Atau bilangan yang habis membagi 10 Antara lain 1 2 5 Dan 10 Kemudian kita cek lagi Faktor dari 18 Artinya kita mencari setiap bilangan yang habis membagi 18 Bilangan berapa saja? Pasti 1 Nah Kemudian 2 18 dibagi 2 9 Tidak ada sisa Kemudian 3 18 dibagi 3 6 6 Benar 9 Dan 18 Kita sudah memahami tentang faktor Kalau ada pertanyaan tentang faktor Silahkan tinggal kasih kolom komentar ya Jadi nanti bisa kita respon Kalau paling yang tidak bisa tidak bertanya Bagaimana saya mau respon? Oke Selanjut Yang kedua itu tentang faktor Yang selanjutnya MP Faktor Persebutuan Apa itu faktor persebutuan? Sama seperti kelipatan persebutuan Yang menyatakan bilangan yang sama Yang diperoleh dari hasil melipatkan Hasil mencari kelipatan Antara 2 bilangan Maka faktor persebutuan adalah Faktor-faktor yang sama Dari 2 Kalau dibilangkan Seperti tadi 10 dan 18 Faktornya ada 1, 2, 5, 10 Ini 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 Maka saya bilang yang sama Yaitu 1 dan 2 Ini adalah faktor yang sama Dari 2 bilangan ini Bisa kita tebak Bahwa faktor persebutuan Yang paling besar Yang paling besar Itu mana? Atau MPB-nya yang mana? Terbesar Ya 2 Karena 2 adalah Bilangan faktor persebutuan Dari 10 dan 18 Yang paling besar Jadi MPB dari 10 dan 18 Adalah 2 Tepat sekali Silahkan disimak baik-baik Jika masih kurang jelas Atau ada pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah Kita sudah bisa mencari KPK dan MPB Berdasarkan padanan katanya KPK dan MPB Dengan cara yang sudah ada sebelumnya Namun apakah ada cara yang lain Yang mungkin lebih praktis Dalam mencari KPK dan MPB? Ada Yaitu dengan menggunakan Faktorisasi prima Namun sebelum kita belajar Menggunakan faktorisasi prima Kita harus tahu dulu Prima atau bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah Bilangan yang hanya mempunyai Atau hanya memiliki Dua faktor Yaitu Satu Dan bilangan itu Sediri Kita sudah tahu bahwa Faktor adalah Bilangan yang habis Membagi sebuah bilangan Artinya Ketika kita punya Suatu bilangan prima Maka bilangan itu Harus Hanya memiliki Dua faktor Yaitu Satu dan bilangan itu sendiri Artinya Bilangan tersebut Tidak habis dibagi Oleh bilangan yang lain Hanya boleh habis dibagi Oleh Dua bilangan Yaitu Satu dan dirinya sendiri Apa saja bilangan prima Yaitu Dua Karena dua Hanya bisa Habis dibagi Satu dan Hanya habis dibagi Dua Kemudian apalagi Tiga Lima Tujuh Sembilan Tidak Sembilan tidak termasuk Bilangan prima Karena sembilan Habis dibagi Satu Sembilan habis Dibagi tiga Dan sembilan Dan sembilan Habis dibagi Sembilan Sembilan memiliki Tiga faktor Lebih dari dua faktor Maka sembilan Bukan bilangan prima Selanjutnya Delapan Sebelas Tiga belas Dan Seterusnya Pertanyaannya Apakah satu Merupakan bilangan prima Tidak Satu Bukan bilangan prima Karena satu Hanya punya satu faktor Yaitu satu Sedangkan bilangan prima Syaratnya Harus punya Dua faktor Misalnya Tidak boleh Tiga Harus Kudu wajib Mesti Jadi Tidak bilang salah satu Ini adalah contoh Bilangan prima Masih banyak Bilangan prima Yang lain Bisa kita cari Coba kamu sebutkan Di kolom komentar Lima bilangan prima Selain yang Ada di depan kita ini Lanjut Dengan faktorisasi prima Artinya Kita mencari Pohon faktor Ya Pohon faktornya Harus bilangan prima Contoh Kita mencari Pohon faktor Dari Dua puluh Dan Kita mencari Pohon faktor Dari Dapan belas Dua puluh Bagilah dengan Bilangan prima Yang paling kecil Yang disana Bagi dua puluh Habis bagi dua puluh Yaitu Dua Dua puluh Dibagi dua Sepuluh Masih bisa Disederhanakan lagi Masih Dibagi dua lagi Ini lima Lima bilangan prima Benar Maka kita memperoleh Perkalian penyusun Dua puluh Dari bilangan prima Yang itu Dua Dikali dua Dikali Lima Atau Dua puluh Pangkat dua Arti Lima Kenapa Dua puluh Pangkat dua Karena Dua dikali dua Dikali dua Pangkat dua Pangkat dua Artinya Perkalian Suatu bilangan Dengan dirinya sendiri Sebenarnya Satu kali Hanya satu kali Kemudian kita cari Faktor dari Delapan belas Faktor dari Delapan belas Delapan belas Bisa dibagi dua Hasilnya sembilan Sembilan Tidak Tidak habis dibagi dua Ternyata ada bilangan prima lain Yang habis Membagi sembilan Dikali tiga Hasilnya Tiga Sudah terbentuk Susunan bilangan prima Maka bisa kita katakan Bahwa delapan belas Itu dua Dikali tiga Dikali tiga Atau Dikali tiga Pangkat dua Lantas bagaimana Kita mencari KPK dan FPB Dari dua bilangan ini Berdasarkan faktorisasi primanya Yang kita cari dengan menggunakan pohon faktor Caranya adalah Kalau KPK Ambil Semua faktor Bila ada faktor Yang Sama Ambil Pangkat terbesar Jadi ambil semua faktor Bila ada faktor yang sama Ambil Pangkat terbesar Dalam kasus ini KPK dan FPK Nya adalah Ambil Semuanya Ada yang sama Enggak ada Dua dengan dua Disini dua Pangkat dua Disini dua Pangkatnya besaran yang mana Yang ini Berarti kita ambil yang Dua pangkat dua Dikali Lima Ambil Harapnya semua diambil Kemudian dikali Tiga pangkat dua Dua pangkat dua Sama dengan Dua kali dua Empat Dikali lima Tiga pangkat dua Tiga dikali tiga Sama dengan Sembilan Berarti Dua puluh Dua puluh Kali sembilan Seratus Delapan puluh Berarti KPK dari Dua puluh Dan delapan belas Adalah Seratus Delapan puluh Perlu yang diingat disini Adalah syarat Kenambilan KPK ya KPK sekali lagi Ambil Semua faktor Bila ada faktor Yang sama Ambil Pangkat Yang terbesar Selanjutnya FPB Kalau FPB Tidak seperti KPK Yang mengambil semua faktor FPB hanya Ambil Faktor yang sama Dengan Pangkat Terbesar Jadi tidak seperti KPK Yang mengambil semua faktor FPB hanya mengambil faktor yang sama Dengan pangkat yang terbesar Mana faktor yang sama Di antara dua ini Ya Tanya yang dua Yang satu dua pangkat dua Yang satu dua saja Mana pangkat yang terkecil Yang ini Berarti FPB dari Sepuluh Dan Dua puluh Dan delapan belas Adalah Dua puluh Dan delapan belas Dengan menggunakan Cara faktorisasi prima Yang kita peroleh dari Pound faktor Dan terkali Yang faktor-faktor primanya Membentuk suatu faktorisasi prima Kita bisa mencari KPK dengan FPB Ingat Ada syarat yang harus Menunggu Untuk KPK Dan ada syarat yang harus Menunggu untuk FPB Syaratnya adalah ini Silahkan diperhatikan Dan kalau ada pertanyaan Jangan lupa sekali lagi Tinggalkan di kolom komentar Untuk bisa di-test Silahkan diperhatikan Untuk yang selanjutnya Setelah kita mencari KPK dan FPB Berdasarkan padanan dan kata Kita mencari KPK Dengan FPB berdasarkan Cara faktorisasi prima Apakah masih ada Cara yang lain Masih Ini cara yang bisa kita gunakan Untuk mencari KPK dan FPB Yaitu dengan menggunakan Tabel Bagaimana caranya Perhatikan langkah-langkah berikut Misalkan Kita akan mencari KPK dan FPB Dari Mencari KPK dan FPB Dari Buat bilangan Misalkan Berdasarkan KPK dan FPB Dari Maka 28 Dan Maka KPK dan FPB Dari 28 Dan 30 Misalkan 28 Dan 30 Terus saya ganti 28 Dan 35 Kemudian kita gunakan Cara kabel Dengan Seperti 28 Dan 28 Dan Kemudian kita bagi Dengan Bilangan-bilangan ini Dengan Pangkangkat Yang Biasa 28 Kita bagi Dengan Kebetulan 28 Dan 35 Bisa dibagi Dengan 7 Dengan 2 bilangan ini Bisa dibagi Dengan yang sama Jadi Kalau 7 Bilangan yang disini Bisa membagi Kedua bilangan ini Bersama-sama Maka kita lingkari Sehingga 7 Dibagi 28 4 Sorry Dibagi 28 Dibagi 7 4 ya 35 Dibagi 7 5 Kemudian kita bagi Lagi dengan Berapa Supaya hasil akhirnya Jadi 1 Jadi kita bagi 4 4 dibagi 4 1 5 bisa dibagi 4 Tidak bisa Kalau tidak bisa Tidak boleh kita lingkari Yang penting kita mencari Hasil akhirnya 1 Kemudian Tetap kita tulis 5 Sehingga 5 Dibagi berapa yang hasilnya Menjadi 1 5 Dibagi 5 Ini tetap Satu Ini Satu Tidak-tidak Karena ini hanya bisa Membagi sama-satu Sisi saja Sama satu bilangan Sisi Kalau bisa Membagi 2 Bilangan Tantai Ini yang pentingkan Seperti ini Sehingga Terus Gimana Caranya Dari KPK dan MPB KPK-nya 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 dulu ya Kali kan bilangan yang istrinya Semuanya 7 4 5 7 7 Kali 4 Kali 5 28 Kali 5 140 Berarti KPK dari 28 Dan 35 Adalah 140 Sedangkan MPB-nya yang mana Adik sudah bisa tebak Yuk Yang mana MPB-nya Tidak tahu Nah MPB-nya adalah Yang ini Bilangan yang Kita Terikali Benar sekali Berarti MPB Untuk kasus ini Adalah 7 Sehingga KPK-nya MPB Dari 28 Dan 35 Adalah 140 Dan 7 Mudah Bukan Kalau mudah Silahkan dicermati Dan Sekali lagi Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa ya Ya Itu tadi beberapa cara Bagi kita untuk mencari KPK dan MPB Dari dua bilangan Lebih Memang ada kelemahan Dan kelebihan Dari masing-masing cara Misalkan Cara yang pertama Itu dengan menggunakan Rangkaian padan kata Mencari kelipatannya dulu Mencari kelipatan persekutuan Atau bilangan yang samanya dulu Atau pangkor yang samanya dulu Kemudian baru menentukan KPK dan MPB-nya Cara tersebut Terhitung Lama Digunakan Apabila Kita merulungkan Satu persatu Karena itu tidak terlalu efektif Digunakan Tapi Bukan berarti Tidak bisa digunakan Bisa Hanya saja Dari segi Fisi yang waktu Itu membutuhkan Waktu yang lebih lama Kemudian Cara yang kedua Dengan faktorisasi Prima Itu juga Sebenarnya cukup mudah Kita hanya Membagi dengan Bilangan Prima Sehingga kita bisa Mencari dengan Sederhana Namun Kesulitannya adalah Ketika Bilangan-bilangan KPK dan MPB Yang kita cari Itu terdiri dari Angka yang besar Maka Kita akan Kesulitan Dan harus Membutuhkan Ketelitian yang tinggi Dalam mencari Faktor-faktor Atau faktorisasi Prima Kemudian Cara yang terakhir Dengan menggunakan Table Memang Keliatannya mudah Dan cepat Namun Kesulitannya adalah Kita harus Berbenar Peliti Dan cermat Di dalam Mencari Bilangan-bilangan Yang dapat Membagi Bilangan-bilangan Tersebut Jadi Tidak asalah Kamu menggunakan Cara yang mana Asalkan Mudahkan dengan Ketelitian Dan rajin Berlatih Maka kita semua Pasti bisa mencari Yang baik So Di akhir Saya mau katakan Jangan jemujung Untuk berlatih Sebab Kalau Matematika Itu tidak Latihan soal Sama saja Kamu tidak Belajar Matematika Jadi Jangan jemujung Belajar Matematika See you Selamat menikmati Selamat menikmati